Silahkan Teteh untuk pulang ke rumah dan memakai maskernya ya Oh iya baik Teteh terima kasih ya atas usahanya untuk memakai masker dadakan ya Tapi lain kali Teteh untuk selalu memakai masker saat keluar rumah ya Ada saja ya ide pengendara kalau sedang dalam keadaan terdesak Tapi sesuai dengan imbawan pemerintah di rumah saja atau pakai masker jika terpaksa keluar rumah Jadi pentingnya penggunaan masker juga disosialisasikan lewat gerakan masker kain untuk semua Nanti kita akan bahas hal ini selengkapnya dengan menteri kooperasi dan juga usaha kecil menengah Langsung saja inilah Sianan Indonesia Live Anda bersama saya Prasidia Puspa Mulai hari ini PT MRT Jakarta melakukan pembatasan operasional dengan menutup 3 stasiun layangnya Serta selang waktu keberangkatan kereta yang menjadi 30 menit Namun sebagian besar pengguna MRT ini belum mengetahui informasi terkait penutupan 3 stasiun dalam rangkap SBB Seorang atlet balap sepeda profesional di Italia berinisiatif menjadi kurir obat selama pandemi virus corona Nah selain untuk membantu sesama kegiatan barunya ini juga membantu dirinya untuk tetap fit Selama tidak mengikuti kejuaraan balap sepeda Dan informasi tadi akan menutup perjumpaan kita di Sianan Indonesia Live kali ini Gak bosan saya ingatkan Anda untuk cukup di rumah saja Demi kebaikan bersama dan gunakan masker kalau keluar rumah ya Saya Prasidia Puspa pamit Sampai jumpa Baginya bersepeda sejauh 10 km adalah hal yang biasa Kini ia merasa adalah gilirannya Membantu orang-orang sekitarnya yang selama ini mendukung karir bersepedanya Terima kasih telah menonton